Halo YouTube, kali ini saya akan sebelum entry, apa yang harus kita lihat, ini jadi kita sudah dulu kita sudah belajar jadi kalau zona supply dan demon kuat itu yang dropnya panjang jadi makin panjang, drop semakin kuat zonanya, well yes, ya benar, cuman terkadang ya yang kemarin saya bicarakan ya jadi zona supply ini bukan hanya ini tok, jadi ini juga jadi zona supply jadi biasanya kalau kita tunggu disini tanpa memperhatikan disini sering terlambat gitu loh nah ini lagi, lihat kita juga punya zona flip disini supply jadi demon, rejectnya disini dan plus disini ada zona resistan-resisten juga, nah kuat disini well, kemarin video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya supply demon support resistan hanyalah representasi dari level level mana, nah jika sudah seperti ini, jika kita sudah punya level yang sering di respect kayak gini kayak gini, nanti dalam masa depan jika harga berseliwaran disini mundar-mandir disini, pasti disini akan banyak support resistan mungkin akan jadi resistan, mungkin akan jadi support di garis ini mungkin juga akan jadi zona supply dan demon juga nah jadi jika kita sudah mengetahui zona support resistan flip yang signifikan, yang kuat bolak-balik di test kayak gini ke depannya pasti ini akan terus dihormati garis ini harga ini loh, angkat, angkat disini nah so, jika anda sebelum entry contoh disini, di hourly disini ya nah ini mungkin ini zona kuat ya nah anda planning entry disini yes, ini zona clear, bagus nah sebelum entry, anda contoh disini ya anda berencana entry disini anda tempatkan garis anda tempatkan garis saya kasih warna pink ah, sorry pink aja biar romantis look oke oke nah anda lihat ke kiri apakah ini adalah zona support resistan yang signifikan yang sering di test kayak yang saya bilang kemarin gini kalau anda nyubi banget kalau anda nyubi banget anda harus lihat dulu video-video saya yang dasarnya kalau langsung disini anda bingung jadi orang yang belajar price action langsung price action pasti bingung saya jamin tanpa melihat dasarnya jadi dasar itu juga harus anda lihat-lihat dulu deh video saya oke ini ya kalau anda mau entry anda tempatkan garis nah kita lihat ke kiri apakah garis ini sering di respect hampat ya well ouch ternyata garis ini disini mungkin ini di respect shadow ah ini dia but ada ada sorry lihat ini hampat ya ini garis yang kita tempatkan tadi nah coba kita perhatikan lagi garis-garisnya disini oh ternyata disini ada zona yang sering di respect lebih bagus ada di bawahnya yang hijau ini disini jadi resisten lalu di tidak diindahkan lalu disini juga disini 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 dan disini disini juga banyak pucuk shadow yang bersliwaran disini ternyata di area sekitar sini tidak hanya itu tidak hanya sekitar pendek beberapa bulan yang lalu tapi kita bisa lihat ini ke tahun-tahun yang lalu juga oke kita lihat jadi ini krusial sebelum entry apakah itu ada level yang sering di respect well lihat ini ah tanggal 2014 bulan 6 ini lihat disini ada pucuk disekitar garis hijau oh kesini sekitar ini oke kita zoom out ke bawah lagi eh disini ada ada garis ada garis disini ada eh ini zoom disini ada zona juga equilibrium juga di tes juga lagi equilibrium juga ini jadi juga jadi resisten nah ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga ini gak sampai anda bisa lihat terus lihat ke kiri ups historinya mentok hampat 2.14 nah itu jadi sebelum sebelum anda entry anda lihat dulu anda tempatkan garis anda lihat ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri anda lihat apakah itu level yang signifikan nah cara melihat signifikannya adalah kayak gitu jadi ini kemungkinan area sekitar sini nanti akan di respect juga area sekitar sini di antara pink dan hijau kalau bisa sampai ke pink bagus juga sih ya kita bisa dapat risk reward yang bagus risk segini rewardnya bisa sampai segini nah cuman ya kita gak kita bisa entry disini sih teknik yang klasik gitu loh support jadi resisten kemungkinan disini juga ada nanti akan ada reaksi well kalau disini apa tidak kuat menahan ya biasanya yang ini jadi ini adalah cara untuk sebelum entry anda pastikan dulu itu adalah support resisten signifikan apa tidak nah pada kasus ini ini adalah signifikan di antara dua garis ini gitu nah ini juga jadi sebelum entry kita pastikan area itu adalah area signifikan banyak biasanya biasanya fake out itu juga karena signifikan level itu tentu lebih tinggi time frame lebih besar time frame lebih bagus well itu aja oke sekitar sini ini ini sekitar area sini well oke thank you hmm hmm selamat menikmati